Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support channel youtube ini Jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir Yang baru kali ini nonton video aku Jangan lupa untuk subscribe channel youtube ini Di subscribe Kemudian like juga Komen juga Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Yang di sebelah kanan Jangan lupa buat teman-teman gabung di komunitasnya Supaya teman-teman dapet video-video khusus Yang hanya bisa diakses oleh pelanggan Kemudian teman-teman jangan lupa follow instagram aku Kemudian follow tiktok aku Dan buat teman-teman yang ingin bimbel Kemudian beli materi Ataupun beli tryout disini Jadi aku juga menyediakan bimbel Kemudian tryout Kemudian soal-soal ya Jadi teman-teman bisa langsung hubungi whatsapp aku disini Oke di video kali ini aku mau bahas soal part ke-68 FR tahun lalu Soal P3K perawat kompetensi teknis Sesuai kisih-kisih terbaru juga Jadi dapet FR tahun lalu Kemudian aku sinkronkan dengan kisih-kisih tahun ini Semoga nanti teman-teman yang nonton video aku bisa lolos Dimudahkan, dilancarkan dan teman-teman bisa menjadi SMP3K tahun 2023 Kita mulai pembahasan soal yang pertama Nah disini soal yang pertama Seorang laki-laki 56 tahun Didiagnosa pneumonia Dirawat di RS dengan keluhan sak nafas Sejak 3 hari yang lalu Pasien mengatakan nafas terasa berat Tidak nafsu makan, demam naik turun Hasil pemeriksaan Sianosis pada jari, tangan, dan kaki Tahan darah 150 per 90 Frekuensi nadinya 110 Frekuensi napas 28 kali per menit Suhnya 38 SAO2-nya 93 PAO 272 PACO2-nya ini 37 Masalah keperawatan utamanya itu apa? Yang A termoregulasi tidak efektif Yang B gangguan pertukaran gas Yang C pola nafas tidak efektif Yang D defisit penutrisi Atau yang E hipertermi Nah, teman-teman Kalau mau mengangkat suatu diagnosa Minimal Itu ada 3 data Nah, kalau sudah mendapatkan minimal 3 data Baru teman-teman bisa mengangkat Suatu diagnosa ini Salah satunya Yang pertama Termoregulasi tidak efektif Harusnya ya namanya termoregulasi Tidak efektif Harus suhu sebelumnya Suhu sebelum Dan saat sakit Itu harus ada Ya Jangan cuma salah satunya Ini kan cuma salah satu sekarang aja 38 Ya, itu tidak bisa menunjang Kalau kita mau ambil termoregulasi tidak efektif Ya Kemudian gangguan pertukaran gas Yang namanya gangguan pertukaran gas Berarti datanya harus lengkap Teluhannya sesak Kemudian nafas berat Kemudian apalagi Ini naik turun ya Oke Kemudian disitu cyanosis ya Cyanosis Kemudian apalagi Napasnya RR28 Terus didukung apalagi Ada SAO2 Kemudian ada PAO2 Ada PACO2 Itu ya Itu berarti gangguan pertukaran gas Kemudian pola nafas tidak efektif Yang namanya pola nafas tidak efektif Berarti Harus ada datanya Apakah pasiennya reguler Atau Irreguler Kayak gitu Ya Harus nafasnya Apakah dia Regular atau irregular Teratur atau tidak teratur Ya jangan cuma kalau hanya sak nafas Kemudian terasa berat Jangan kayak gitu aja Tapi kita harus menilai Apakah pasiennya itu nafasnya teratur Atau tidak teratur Kemudian sebelum sakit itu gimana Dan saat sakit itu gimana Kemudian defisit nutrisi Yang dinamakan defisit nutrisi Berarti harus disebutkan Ya berat badannya itu berapa Kemudian Mual muntah atau tidak Cairannya masuk berapa Disitu cuma tidak ada nafsu makan Ini aja Ya Tidak nafsu makan Oke Berarti kurang tepat Kemudian hipertermi Yang namanya hipertermi Berarti Suhu 38 Terus harus ada Akralnya itu gimana Akralnya hangat Kemudian pasiennya kejang Atau tidak Kemudian pasiennya juga apa Kayak gitu Harus ada data minimal 3 Nah karena disini sudah lengkap Ada SO2 PAO2 PACO2 Berarti nafasnya Gangguan Pertukaran gas Kayak gitu Ya teman-teman ya Gampang ya Soal nomor 1 Ada yang mau ditanyakan Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan Kita lanjut ke soal nomor 2 Jangan lupa di follow instagram aku Follow tiktok aku Kemudian buat teman-teman yang pengen beli Treot Kemudian bimbel Kemudian teman-teman yang mau privat sendiri juga boleh Yang mau beli rekaman Itu juga boleh ya teman-teman ya Beli materi aja juga boleh Ya Lanjut ke soal berikutnya Soal nomor 2 Disini ada soal seperti ini Seorang perempuan 37 tahun Didiagnosa luka bakar Dirawat DRS dengan keluhan nyari Pada daerah luka bakar Sejak 8 jam yang lalu Hasil pemeriksaan luka bakar grade 2 Dengan luas 45% Tekanan daerah 100 per 60 Frekuensi nadi 64 Frekuensi napasnya 22 Berat badannya 60 kg Saat ini pasien diberikan terapi cairan RL Sebanyak 1500 cc Kriteria keberhasilan terapi cairan Bada kasus itu berapa Apakah urin output A, B, C, atau D Nah rumusnya sebenarnya kalau Kita pengen menghitung terapi cairan Kita menghitung outputnya Sebenarnya 0,5 cc Sampai 1 cc per kilogram berat badan Kita lihat beratnya adalah 60 kg Udah dikali aja 0,5 cc dikali 60 Sampai 1 dikali 60 kg Ya 1 cc Yaudah berapa 0,5 x 60 berarti berapa 30 Ya 30 mili per jam Sampai Ini ada berapa 1 cc x 60 berarti 60 mililiter per jam Jadi jawabannya yang mana Yang A Untuk menghitung apakah pasiennya itu Hasil terapi cairan yang diberikan itu sesuai atau tidak Disini dilihat dari sini Urin outputnya Urin outputnya Urin output Bisa atau tidak tercapai segitu Gitu ya teman-teman ya Oke lanjut ke soal berikutnya Kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar Ya soal berikutnya disini ada seorang laki-laki Kemudian 48 tahun Diagnosa coronary artery disease Dirawat DRS Dengan keluhan nyari Dada Sebelah kiri Ya teman-teman Menjalar ke punggung Disitu juga Didapatkan data Bahwa Tangan kiri Sejak 2 hari yang lalu Ya Pasien mengatakan nyari Seperti tertin Di benda berat Sekala 7 Lemas Tidak bisa tidur Sesak Hasil pemeriksaan Tanpa meringis kesakitan Pucat Tekanan darah 140 per 90 Frekuensi nadinya 110 Frekuensi nafasnya 24 Suhunya 38 Kriteria Kira-kira Masalah keperawatan utamanya itu apa Nyari akut Hipertermi Intoleransi aktivitas Gangguan pola nafas Atau gangguan pola tidur Kira-kira apa ya Jawabannya tulis dulu di kolom Komentar Ya Oke Yuk 5 4 3 2 1 Kita jawab bareng-bareng ya Oke Oke Disini Ada data apa teman-teman Kalau misal pasiennya Nyari akut Berarti Disini Datanya Harus ada PQR Stek Apa Ya Lengkap atau tidak P-nya Nyari-nya Di bagian mana Kualitasnya Bagaimana Ready Skalanya itu berapa Times-nya Berapa Waktunya Kayak gitu Ini ada apa Keluhan nyari dada Sebelah kiri Menjalar ke Punggung Oke Ini regionalnya Nih Ya Nyari Saat apa Bertertindih Matakan nyari seperti Berarti berarti ini kualitasnya Kemudian Sejak dua hari yang lalu Ini times-nya Kemudian Skalanya 7 Tidak bisa tidur Akibatnya Ya Sesak Kemudian Oke Ini P-Q-R-ST Oke Sudah Jadi jawabannya A Kalau misalnya hipertermi Harus suhunya berapa Kemudian akralnya Kemudian pasiennya itu Kejang atau tidak CM atau enggak Konvulsi atau enggak Kayak gitu Ada data-data Penunjang lain yang gigil atau tidak Ya Kemudian intoleransi aktivitas Berarti pembatasan Aktivitas Ya yang namanya Pembatasan aktivitas Berarti aktivitasnya Dibatasi atau dikurangi Gangguan pola tidur Berarti awalnya Tidur jam berapa Awal tidur Jam berapa Kemudian ada Bangun atau tidak Kemudian kalau bangun itu Kemana aktivitasnya Pipis Ataupun dia BAK Kayak gitu Harus ada itu Terus bangun tidur lagi Atau tidak Siang bisa tidur Atau tidak ngantuk Atau tidak Kayak gitu Itu harus ada Pola nafas Yang namanya pola nafas Berarti harus ada data Apakah pasiennya Nafasnya itu Regular Atau Irregular Regular Atau Irregular Nah terus pasiennya Apakah vesikuler Atau Ada suara nafas Berarti ini irregular Atau regular Ini pola nafas Nafasnya itu yang biasa Kayak gitu Jadi jawabannya adalah Yang Yang ayah Teman-teman Ya Oke Lanjut Ke Soal Berikutnya Nah Disini Seorang perempuan 53 tahun Diagnosa osteoartritis Dirawat DRS Dengan keluhan nyeri Pada kedua lututnya Sejak 3 hari yang lalu Kemudian pasien mengatakan Skala nyerinya 2 Kaku pada kedua lutut Hasil pemeriksaan Tekanan darah 140 per 90 Frekuensi nadinya 78 Frekuensi napasnya 95 IMTnya segitu Saat ini kondisi pasien Stabil Sedang mempersiapkan Sedang dipersiapkan Untuk Ulang Apakah pendidikan Kesehatan yang penting Diberikan untuk pasien Yang A Minum obat analgetik Yang B Latihan room Kemudian yang C Tidak menggerakkan sendi Kompres dingin pada sendi Timbang berat-berat Ada kata kunci pasiennya osteoartritis Keluhannya nyeri Pada kedua lututnya Sejak 3 hari yang lalu Skala nyerinya 2 Kalau pada pasien dengan osteoartritis Biasanya kan Kambuh-kambuhan Ya Nah berarti bagaimana caranya Bukan minum obat Kalau kita di rumah Pendidikan kesehatan Untuk pasien yang mau pulang Berarti nanti Tindakan apa Yang bisa dilakukan Ketika pasiennya pulang Apakah misal Dikompres hangat Dikompres dingin Atau minum obat Kayak gitu kan Latihan room Ini pada pasien-pasien Dengan Stroke Tidak menggerakkan sendi Meskipun nyeri Tidak Kompres dingin Nah ini bisa dilakukan Dengan kompres dingin Pada pasien Pada sendi Timbang berat badan Tiap hari Itu gak pada pasien-pasien Dengan edema Lanjut ya Oke Kalau ada pertanyaan Tulis aja di kolom komentar Dan buat teman-teman Yang mau bimbel Boleh Lanjut Soal berikutnya Disini ada Seorang laki-laki 47 tahun Dideagnosa gagal ginjal Dirawat IRS Dengan keluhan bengkak Nah ada kata kunci bengkak Kedua kaki Sejak 4 hari yang lalu Pasien mengatakan lemas Sulit berjalan Berat badan meningkat 1 kg Dalam waktu dari Hasil pemeriksaan edema Di kedua ekstremitas bawah Oligoria Kemudian tekanan darat 130 per 89 Frekuensi nadinya 87 kali per menit Frekuensi napasnya 18 kali per menit Suhunya 37 Balans cairannya Itu lebih dari 500 cc per 24 jam Masalah keperawatannya Itu utama Itu apa teman-teman Oke Oke kira-kira jawabannya apa Yang A. Hipervolemia Yang B. Intranasi aktivitas Yang C. Gengguan citratubuh Yang D. Resiko berat badan lebih Yang E. Gengguan mobilitas fisik Kira-kira jawabannya Yang tempat apa ya Karena disini pasiennya bengkak Berarti kelebihan cairan ya Kemudian berarti Hipervolemia Ada data edema Kemudian Pasiennya sulit berjalan Berat badan ya Berat badan meningkat 1 kg Dalam waktu 2 hari Kemudian pasiennya itu Edema Kedua ekstremitas bengkak ya Benar bengkak itu edema Kemudian Balans cairannya Itu kelebihan Balans cairan Lebih 500 cc per 24 jam Berarti itu jawabannya adalah Hipervolemia Intoleransi aktivitas Kemudian karena sulit berjalan Oke boleh Sulit berjalan Kemudian Gangguan citratubu Karena pasiennya Kalau gangguan citratubu Berarti ada Kelainan Di fisiknya dia Fisik Ya kemudian Resiko berat badan berlebih Bukan resiko lagi Sudah terjadi Sudah aktual Berarti gangguan mobilitas fisik Karena pasiennya disini Adalah mungkin Sulit berjalan Gitu ya Sulit berjalan Kemudian BB meningkat Kayak gitu Edema Ya bisa juga Tapi yang paling urgent adalah Hipervolemia Gampang ya teman-teman ya Lanjut ke soal berikutnya Nah disini ada soal berikutnya Seorang laki-laki 28 tahun Diagnosa diare Dirawat diare Seri ketiga Pasiennya dengan keluhan nyeri Area pemasangan infus BB encar 4 kali per hari Mual Tidak nafsu makan Hasil pemeriksaan Disini area insersi infusnya Tampak bengkak Kemerahan Terabah hangat Teratasan infusnya Macat Tindakan keperawatan yang paling utama Itu apa Kolaborasi dalam pemberian energetik Memberikan kompres sangat pada daerah nyeri Melepas infus dan menggantikannya di lokasi insersi lain Memberikan pijatan lembut pada daerah yang bengkak Memberikan Membersihkan sekitar area insersi infus Dan disinfektan Kira-kira apa ya PR Ini PR untuk teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar ya Kira-kira jawabannya apa Nah buat teman-teman Semoga harapannya dengan Aku sering sharing video di youtube Teman-teman bisa sukses Bisa lulus Bisa tau Oh soal-soalnya tipenya seperti ini Dan dimudahkan nanti dalam ujian Dilancarkan Semoga teman-teman bisa lulus semua Menjadi ISNP 3K perawat tahun 2023 Bagi teman-teman yang ingin ikut bimbel privat sendiri Boleh banget Karena B10 itu kan Sudah berjalan Karena tinggal beberapa kali pertemuan lagi Kurang lebih 6 kali pertemuan lagi Jadi nanti teman-teman bisa melakukan privat sendiri Ataupun dengan kelompok kecil Yang nanti harganya bisa di Discon kayak gitu Aku tutup ya Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel youtube ini Kalau misalnya ada pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar Dan bagi teman-teman yang ingin ikut gabung Di komunitas youtube Silahkan klik gabung Terus bayar sesuai yang diminta oleh youtube Aku tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat dan sukses Karena ujian P3K sebentar lagi Tinggal menghitung hari Bye-bye